Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sentra Sains dan Bahan Alam bersama Bu Ika Nah anak-anakku yang solih-solihah Agar tetap semangat pada pagi hari ini Marilah kita mengucapkan yel-yel TK Muslimat NU 17 Nur Rahmat Bersama-sama ya 1, 2, 3 Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah Allahu Akbar Semangat Aku pasti bisa Nah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar pada pagi hari ini Ilmu yang kita dapat Dapat manfaat barokafid Ini wa dunia wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin nabi yil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baytil kiram Wa ila hadratin shaykh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasat alimiyya kebonsari Wa asati dina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustaqim Shirat al-ladhina an'amda alayhim Ghayril maghdub alayhim Ghayril maghdub alayhim Walabballin Rabbi ufir liwali walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Mari kita membaca sholawat nariya Dengan niat agar Allah selalu memudahkan Segala urusan dalam tolak bulu ilmi Allahumma sholih sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Dan halu bihil an'udu wa ta'ufariju bihil an'udu Wa tuqada bihil hawa'iju wa tunalu bihil an'udu bihil an'udu Wa nafasim wa nafasim biadadi Ulima'u wa tuqada bihil an'udu bihil an'udu bihil an'udu bihil an'udu bihil an'udu bizarre Solih-solihah, walaupun dalam kondisi daring, tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, selamat pagi. Sampai ketemu lagi bersama anak-anak. Nah anak-anak, hari ini Buhani akan mengajak kalian membaca doa iftita. Doa apa anak-anak? Doa iftita. Kalau beberapa minggu yang kemarin, Buhani mengajak kalian untuk niat sholat. Sholat temur. Nah sekarang lanjutannya membaca doa iftita. Bagaimana? Ayo dengarkan ya. Kalau sudah Allahu Akbar itu ya. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kathiru. Wasubahanallahi bukratau wa asila. Inni wajah tu wajah hiyaliladzi faqoros samawati. Walhamdulillah hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi robbil alamin. La syarikalah huwa bila lika umirtu wa anaminal muslimin. Ingat ya anak-anak, nanti doa iftita tadi, kalian video, kemudian kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ingat kirimnya di hari kamis ya. Di hari kamis, kemudian nanti kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ika di Sentra Sains dan Pahan Alam. Kali ini Bu Ika mau bicara tentang temanya adalah perkembang biakan binatang. Binatang itu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama adalah perkembang biakan binatang dari telur dengan cara bertelur. Dan yang kedua adalah hewan berkembang biak dengan cara melahirkan bayi. Bayi binatang jadi beranak, bukan bertelur. Jadi ada dua, dari binatang bertelur dan beranak. Nah, kalau hewan yang bertelur itu disebut ovifar. Sedangkan hewan yang tidak bertelur, ovifar. Oke, nah sekarang di sini Bu Guru ada tugas buat anak-anak. Yang pertama tentang kita mengelompokkan hewan yang bertelur. Ini sudah ada gambar bermacam-macam binatang. Di tengah ada gambar apa? Telur. Oke, ini untuk tugas yang pertama. Anak-anak nanti siapkan LKS-nya. Pensil dan juga pewarna. Boleh anak-anak pakai warna apa saja. Nah, sekarang kita baca perintahnya. Tapi jangan lupa, sebelum belajar, kita baca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai. Ada hewan. Perintahnya. Hewan yang bertelur disebut ovifar. Coba hubungkan dengan garis hewan yang berasal dari telur. Kemudian, lingkari hewan yang tidak menghasilkan telur. Berarti, nanti anak-anak hubungkan dengan cara stempel jari hewan yang bertelur. Sedang, untuk yang hewan tidak bertelur, nanti anak-anak lingkari pakai pensil. Oke. Ibu guru kasih contoh. Pakai stempel jari. Sekarang, kita lihat dari atas dulu. Sekarang ini gambar apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba itu pernah tidak ada lumba-lumba bertelur? Tidak sayang. Berarti, lumba-lumba bukan hewan bertelur. Sekarang, sebelahnya ada ayam. Ayam bertelur apa tidak sayang? Nah, ayam bertelur. Coba kita hubungkan pakai stempel jari. Bismillahirrohim. Terus sampai ke gambar telurnya. Seperti ini. Sekarang cari lagi. Hewan yang bertelur yang lainnya. Oke. Sebelahnya ada burung. Kan? Semua burung itu bertelur. Kamu kasih tanda. Kasih tanda. Oke. Sampai ke gambar telurnya. Seperti ini ya. Nanti cari hewan bertelur lainnya. Sedangkan untuk hewan yang tidak menghasilkan telur, kamu lingkari. Contohnya tadi apa sayang? Ikan. Lumba-lumba. Lumba-lumba ini mamalia. Jadi, dia melahirkan. Bukan menghasilkan telur. Dilingkari. Hewan yang tidak menghasilkan telur, itu kamu lingkari. Oke. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak yang soli-soli ha. Untuk tugas berikutnya, anak-anak akan dikasih lembar seperti ini. Ini ada gambar. Apa? Ayam. Sekarang kita urutkan. Anak-anak tugasnya. Mengurutkan. Mulai dari awal perkembang pihakan. Ayam dari apa? Asal mulanya dari apa? Ya, tadi sudah dikasih contoh. Hewan bertelur. Jadi, kita urutkan. Dengan memberi angka 1 sampai 6. Ya, kamu urutkan dengan angka 1 sampai 6. Sekarang, sebelum telur. Telur itu keluarnya dari apa, sayang? Yuk, sekarang kita kerjakan. Jangan lupa baca bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang, awal mulanya. Dari? A-A. Dari indok ayam yang sedang menyimpan telurnya dalam perutnya. Angka 1. Setelah itu, telur itu dikeluarkan. Ayamnya bertelur. Keluar telur. Angka berapa? 2. Setelah itu, dia makan, Ceng. Dierami. Sama indoknya tadi, biar hangat. Angka 3. Selanjutnya, coba kerjakan sendiri, sayang. Oke. Nah, anak-anak. Setelah tadi dikasih angka 1 sampai 6 sudah selesai. Anak-anak, siapkan tempat buat menempel. Nanti gambarnya tadi kamu gunting. Kamu gunting ya. Jadi potongan seperti ini. Ya. Terus, urutkan kembali, sayang. Ditempel. Ya. Dari, angka 1. Terus, kamu tempel kembali ya. 3, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sayang. Sayang. Selamat mengejarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas hari ini sudah selesai. Kukur ulangi tugasnya. Yang pertama adalah mengelompokkan hewan bertelur. Juga hewan yang tidak bertelur. Oke. Selanjutnya, kamu urutkan dengan menulis angka 1 sampai 6. Perkembang biarkan ayam. Setelah itu, kamu potong, kamu gunting. Setelah digunting menjadi 6 bagian potongan, Kamu susun kembali, sayang. Kamu tempelkan seperti ini. Tugasnya jangan lupa, di foto kirim ke link pengumpulan tugas. Oke, sayang. Alhamdulillah. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.